Kasus tugaan malpraktek yang menyebabkan bayi berusia 1 tahun 4 bulan meninggal dunia di rumah sakit Royal Prima Jambi dilaporkan ke Polda Jambi. Polda Jambi menerima laporan dari keluarga korban terkait tugaan malpraktek di rumah sakit Royal Prima Jambi pada 24 Oktober 2023. Bayi berusia 1 tahun 4 bulan berinisial AR tersebut diduga mengalami malpraktek pada saat dirawat di rumah sakit. Diketahui peralamat di Jalan Flampoyan 1, Vilara Tumas No. 17, Kelurahan Bagung Jaya, Kejamatan Palbera, Kota Jambi. AKP Dharma Adi Waluyo, Kadit 1 Sublit 4 di Polda Jambi mengatakan, kejadian dugaan malpraktek yang terjadi di rumah sakit Royal Prima ini terjadi pada tanggal 10 September 2023. Namun pihak keluarga baru membuat laporan kepolisian pada tanggal 24 Oktober 2023. Mengenai kronologi awal, pada saat dirawat di rumah sakit Royal Prima, kemudian korban mengalami panas dan kejang-kejang, lalu dibawa ke ICU, kemudian oleh perawat dimasukkan selang melalui mulut guna mengambil lendir. Tapi ada darah yang keluar. Tidak lama setelah itu, bayi berinisial AR meninggal dunia. AKP Dharma Adi Waluyo menyebutkan, sudah dua kali mengirimkan surat ke rumah sakit Royal Prima Jambi. Namun pihak rumah sakit tidak mengindahkan surat yang dikirimkan oleh pihak kepolisian. Mengenai kasus Royal Prima, laporan dari masyarakat yang kita terima pada tanggal 24 Oktober mengenai tenaga bedis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan kealpaan sehingga menyebabkan seorang bayi meninggal dunia di ruang rawat inap rumah sakit Royal Prima. Itu kejadian tanggal 10 September 2023. Kemudian dilaporkan pada 24 Oktober 2023. Untuk laporan sudah kami tindak lanjuti. Kami sudah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dari pihak korban. Kemudian kita sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak rumah sakit. Kami sudah mengirimkan dua kali surat undangan klarifikasi, namun pihak rumah sakit sampai saat ini belum hadir. Untuk kedepannya, kami akan mendatangi pihak rumah sakit untuk melakukan klarifikasi terhadap perawat dan dokter dan kami akan berkoordinasi dengan jenis kesehatan mengenai tindak lanjut karena pihak rumah sakit sudah kita panggil dua kali undangan klarifikasi tapi tetap tidak hadir. Selanjutnya, pihak kepolisian akan mendatangi pihak rumah sakit Royal Prima untuk melakukan klarifikasi langsung terhadap perawat dan dokter yang menangani bayi AR. Kasus tersebut saat ini sedang dalam penyelidikan oleh pihak subdit 4 di Peter Polda Jambi. Sementara itu, para awak media mencoba mendatangi pihak rumah sakit Royal Prima guna meminta konfirmasi dan wawancara mengenai kejadian tersebut. Namun, pada saat di bagian informasi, pihak Royal Prima belum mau untuk dikonfirmasi terkait hal tersebut. Terima kasih telah menonton!